Kota Lampung dan gubernurnya, Arinal Junaidi, menjadi sorotan setelah konten TikTok di Mayudo yang mengkritik buruknya fasilitas kota tersebut viral di media sosial. Netizen pun kemudian menyeroti harta kekayaan sang gubernur yang diduga tidak wajar, terlebih ketika KPK mengatakan buruknya fasilitas sarana dan prasarana di Lampung bisa terindikasi korupsi. Sederet nama artis kemudian diduga memiliki keterlibatan dengan Arinal Junaidi, salah satunya bahkan menyeret nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sederet artis terlihat pernah memeriahkan peralatan pesta yang diadakan oleh Arinal Junaidi. Beberapa artis besar tersebut tentunya memiliki bayaran yang tidak sedikit, gubernur Lampung Arinal Junaidi kalau bikin pesta gila-gilaan, banyak artis ibu kota mengisi acara, Lesti Bilar, Kris Dayanti, Semi Simurangkir, dan kawan-kawan. TP gak peduli kondisi jalan Yegi udah parah, malah gak terima diritik Bima. Semoga nyusur Rafael Alun ditangkap KPK, tulis akun Amdasah di Twitter. Ada beberapa bukti foto yang turut terlampir dalam unggahan tersebut, menunjukkan kemeriahan pesta yang kerap diadakan Arinal Junaidi dan mengundang sederet artis. Fakta ini tak ayal makin mengundang amarah dari para netizen. Tak sedikit yang mengutuk keras perbuatan gubernur Lampung tersebut, rakyatnya Yegi menanggung beban gubernurnya Yegi makan kenyang. Komentar seorang netizen, hidup glamour, gila pamor, mudah tersinggung, pemarah, mantan preman, ulah. Betul dua gawat, gubernur Yegi satu ini. Komentar seorang netizen, sebagai orang Yegi lahir di Lampung, gede di Lampung, aku paling benci ini sih. Kalau bikin acara gila-gilaan, padahal warganya banyak Yegi ngutang beras sana-sini buat makan sehari dua, banyak warga miskin gak dapet bantuan, malah Yegi dapet orang Yegi gak layak disebut miskin. Komentar netizen. Sebelumnya, nama Bilar terseret dugaan pencucian uang. Ini karena Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch, menyebut ada artis inisial R yang terlibat di kasus tersebut. Imbas dari masalah ini, mobil Lesti Kejora dikabarkan di Sita KPK tidak terima dengan penyitaan, pelantun insan biasa ini disebut marah karena asetnya ikut terseret. Kabar yang menyebut Lesti Kejora marah mobilnya di Sita KPK, hadir dari kanal YouTube Familiar. Si pemilik akun memperlihat foto istri Rizky Bilar itu dengan wajah ketus dalam tombenail. Lainnya, ada foto Rizky Bilar yang sudah mengenakan baju oranya alias tahahan. Ada pula potret di mana sang aktor memamerkan koleksi mobil hingga uang yang berada di kopar. Lesti marah mobil mewah di Sita KPK terungkap Rizky Bilar ikut terlibat pencucian uang. Bilar dapatkan uang sekoper hingga foto ini jadi bukti. Demikian pernyataan yang hadir di tumbail unggahan V Miliar, Selasa, 18 April 2023. Sementara itu dalam kolom deskripsi menjelaskan, miris, ternyata Rizky Bilar terseret dalam pencucian uang. Uang sekoper jadi BB KPK Lesti sedih. Terima kasih telah menonton!